Oke, saya sama Bung Rok Igerong ini sebenernya juga sebelum KIB terbentuk, sebelum KIB ini substansial dan kultural terbentuk, kami ini sebenernya juga KIB, wadisi Indonesia berakal sehat gitu ya. Oke, silahkan Bung Rok Igerong, saya mau ngomong nanya-nanya, silahkan lanjut, ngomong apa aja, silahkan. Oke, terima kasih. Tidak disengaja, triple minority. Saya mengalami triple minority, satu non-Muslim, dua oposisi, tiga jomblo. Asik, asik, asik. Makanya kawin. Asik, asik, asik. Tapi saya agak jengkel dengan dua teman ini. Yang terlumpahnya jadi jurkamnya Anis, ngapain? Muji-muji, promosi buat Anis adalah jalan pikiran alternatif. Tidak adil bagi lawan-lawan Anis, kalau Anis menang 80%. Kita hanya butuh 51%. Jadi seolah-olah ini semacam ruang, mungkin ini layak kepingu nanti disini. Jadi, apa namanya itu? Polster, situation, room itu. Lalu orang mau dikalkulasi dulu. Dia lihat, tol pertama, cemprengan pertama, ganjar, 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 stop. Prabowo, 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 stop. Anis, 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 Anis. Di 2024, ruangan ini akan dipakai untuk deklarasi kemenangan. Amin. Tapi jangan terlalu menang, supaya gak ada yang baper. Jadi saya pastikan, 2024 wartawan yang ada disini, begitu hitungan suara quick count masuk 30% bubar semua. Karena menganggap Anis harus sudah dilantik. Amin. Karena itu kehendak dari sejarah. Orang melihat kontras. Dari kaum oportunis, pergi pada kaum yang ingin menyelamatkan Indonesia. Ini negeri. Ini adalah negara-negara kesempatan. Tapi dikendalikan oleh oportunis. Negeri yang punya oportunitas tetap dikendalikan oleh para oportunis. Itu yang ada di dunia publik. Bukan soal partai, KAIB, segala macam. Jadi KAIB hanya menumpang pada kelesaan publik. Itu dasarnya. Dia bikin Jonas Demp menumpang pada kelesaan relawan. Dia promosikan Anis duluan. Jadi siapa yang mengasuh Anis? Relawan. Dari awal itu. Relawan! Apakah Anis terpilih karena dia diperlukan? Tidak. Dia terpilih karena yang sekarang tidak diperlukan. Dia Triana. Tidak. Dia berkata, Tidak. Ini apa, KAIB? Kualisi Indonesia bersatu. kuning hijau biru kuning hijau biru kuning hijau biru saya nyanyain lagunya dua pelangi-pelangi kuning hijau biru dimana yang merah tapi saya ingin KTB ini jadi pembeda dari KIB yang ada yang ada kalau itu Koalisi Indonesia Bersar bersatu untuk apa? untuk korupsi ini KIB Koalisi Indonesia Bermutu dan itu yang kita inginkan mutu politik kita drop setiap hari kenapa? karena digrogoti oleh arogansi, digrogoti oleh kehendak untuk menampung kekuasaan digrogoti oleh ini tiga periode perpanjangan, perundaan, segala macam kita gak baca bahwa sejarah sedang berubah dimana-mana orang inginkan perubahan nah kehendak itu yang tidak dibaca oleh lembaga survei karena tidak mungkin lembaga survei disuruh membaca kehendak saman lembaga survei di brief untuk membaca kehendak Jokowi itu aja poinnya begitu jadi teman-teman kita singkat aja peristiwa ini bu ini adalah momentum yang sudah bergerak dan dia seperti snowing balls batu yang meluncur dari gunung gak ada yang bisa tahan jadi percuma Pak Fili berupaya untuk rubah hukum acara berani jujur hebat karena dia menghina saya dari awal saya jujur dari awal mustad jujur dari awal sudah saya jujur kenapa mesti dibilang berani jujur itu hebat biasa aja moral kita diasuh oleh kejujuran dari awal republikan didengar oleh kejujuran jadi apa yang mesti ingatkan sama sekali menghadirkan kembali keadilan sosial bukan kita menghalangi ketidakadilan sosial karena imperatif dari konstitusi keadilan sosial jadi kita menghadirkan kembali keadilan lu memang itu dikonstitusi bilang begitu tugas presiden cuma dua cerdaskan kehidupan bangsa rawat orang miskin itu aja dua-duanya basis yang sudah ditetapkan oleh konstitusi jadi kita persoalkan sekarang mengapa presiden tidak merawat orang miskin karena ada asparitas empat orang Indonesia menguasai tiga persen 80 persen dari keadaan sosial itu artinya menghina konstitusi apakah presiden menjelaskan kegunaan bangsa iq nasional kita tinggal 70 setara dengan simpansi iya datang-datang nasional begitu kita tinggal di dalam standar rahasia kita 30 di bawah singapura di atas ratus normalnya iq di atas ratus tapi kita tidak berharap akan ada perubahan kalau tidak ada orang yang bilang enough is enough dan itu yang mengganggu politik kita hari-hari jadi saya percaya bahwa pertemuan ini adalah konsolidasi ide konsolidasi masa depan dengan demikian ada kepastian bahwa perubahan politik harus terjadi demi memenuhi tuntutan konstitusi nah keadaan ini yang hendak kita pastikan bahwa di depan kita memang cuma ada anis yang diusir dari Merdeka Selatan dan akan pindah ke Merdeka Utara terima kasih selamat menikmati